Oke masih bersama saya Teguh Warsito dosen PKN STAN Di video keempat ini kita akan membahas terkait dengan income effect dan substitution effect Oke kita sampai sejauh ini sudah membahas bahwa budget line itu bisa berubah karena dua hal Oke karena perubahan pendapatan dan juga mungkin karena perubahan harga Nah perubahan budget line mau tidak mau akan mengubah bundle konsumsi optimal Karena kita sudah belajar juga bahwa konsumsi optimal merupakan persinggungan antara kurva interference dengan budget line Sekarang kita akan bahas dulu perubahan konsumsi akibat perubahan pendapatan Saat terjadi perubahan pendapatan bundle konsumsi yang optimal juga akan berubah Oke setiap level pendapatan akan mempunyai konsumsi optimal tertentu Oke misalnya kalau di dalam gambar yang sebelah atas misalnya Saat pendapatannya mungkin masih rendah Konsumsi optimalnya ada di TK Konsumsi 4 makanan dan 3 pakaian Mungkin orang tersebut kemudian memperoleh pendapatan yang lebih tinggi Atas perubahan pendapatan ini konsumsi optimalnya ada titik B Saat mengkonsumsi 10 makanan dan 5 pakaian Saat pendapatannya naik lagi misalnya akan mengkonsumsi bundle di titik D sebagai kombinasi yang optimal Yaitu 16 foot dan 7 pakaian Nah kurva-kurva yang menghubungkan titik-titik konsumsi optimum tadi Misalnya kalau yang gambar di sebelah atas menghubungkan titik A, B, dan D tadi Kita sebut sebagai income consumption growth Jadi di gambar yang ini kita ada 2 income consumption growth Atas 2 kombinasi barang yang berbeda Yang sebelah atas atas kombinasi makanan dan pakaian Kalau yang sebelah bawah atas kombinasi konsumsi hamburger dan stik Masing-masing kombinasi konsumsi barang dan jasa tadi Akan menghasilkan income consumption growth yang berbeda-beda juga Kita sudah membahas income consumption growth Jadi merupakan kurva yang menghubungkan bundle optimal Atas perubahan pendapatan Nah saat kita hanya menganalisis satu barang saja Sebagai sumbu X Kemudian sumbu Y ini merupakan pendapatan Yang kita turunkan dari income consumption growth yang tadi Maka akan kita peroleh yang kita sebut sebagai kurva angle Jadi kurva angle adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang dikonsumsi Dengan berbagai tingkat pendapatan Ini sebenarnya diturunkan dari yang awal tadi Yang income consumption curve tadi Berdasarkan pembahasan sebelumnya Kita bisa menyusun kurva angle untuk makanan dan hamburger Sebagaimana di samping Bentuknya juga berubah-ubah Tergantung bagaimana merespon Atas perubahan pendapatan tadi Ada dua jenis barang berdasarkan sifatnya saat terjadi perubahan pendapatan Misalnya kenaikan pendapatan Yang pertama adalah barang normal Adalah barang yang konsumsinya naik saat pendapatannya naik Yang kedua adalah barang inferior Yaitu barang yang jumlah konsumsinya turun saat pendapatannya naik Untuk membedakan kedua jenis barang ini Kita lihat kurva interference curve dan budget line Serta titik optimal seperti di gambar yang ada di layar Titik konsumsi optimal awal Sebelum terjadi kenaikan pendapatan Adalah di titik yang merupakan persinggungan garis yang berwarna biru Selanjutnya pendapatan naik Sehingga timbul titik optimal yang baru Yang berwarna merah Kombinasi dari budget line dan interference curve yang berwarna merah Kita lihat barang satu persatu Untuk pizza Kita bisa lihat bahwa Dengan kenaikan pendapatan Jumlah konsumsi pizzanya akan semakin tinggi Maka pizza adalah barang normal Sebaliknya kita lihat yang Pepsi Dengan kenaikan pendapatan Justru konsumsi Pepsi semakin menurun Jadi dalam kasus ini Seperti di gambar ini Pepsi adalah barang inferior Oke sekarang kita membahas konsumsi saat perubahan harga Nah sekali lagi saat perubahan harga Itu akan menyebabkan budget line kita berubah Yang kita sebut tadi budget line berputar Nah perubahan budget line itu akan mendorong terjadinya perubahan konsumsi yang optimal Oke saat terjadi perubahan harga Oke saat terjadi perubahan harga bandok konsumsi yang optimal juga akan berubah Nah setiap kombinasi harga itu akan mempunyai konsumsi optimum tertentu Nah kurva yang menghubungkan titik-titik sebagai konsumsi optimum pada berbagai tingkat kombinasi harga tadi Kita sebut sebagai price consumption curve Nah misalnya kalau di gambar tadi di gambar yang sebelah atas konsumsi awalnya ada di titik A Kemudian harga makanan lebih murah sehingga menyebabkan budget line berputar ke kanan Dan konsumsi optimalnya sekarang ada di titik B Kemudian harga menjadi lebih murah lagi Yang menyebabkan budget line berputar lagi dan konsumsi optimal menjadi titik D Maka kurva yang menghubungkan titik A, B, dan D ini kita sebut sebagai price consumption curve Nah dari price consumption curve tadi kita bisa menurunkan demand curve Oke jadi kita ambil salah satu barang di price consumption curve tadi Dan kita sandingkan atau kita hubungkan dengan harga Oke jadi titik optimal salah satu barang Kemudian kita hubungkan di sumbu Y nya dengan harga barang tersebut Oke misalnya kalau disini adalah antara makanan dengan harga makanan Maka kita bisa memperoleh demand curve atas makanan Yang menjelaskan hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang yang dikonsumsi atau diminta Oke disini kita ada pendekatan lain untuk mention demand curve Yaitu dari price consumption curve yang merupakan tadi yang menghubungkan kombinasi-kombinasi optimal akibat perubahan harga Nah perubahan konsumsi optimal akibat perubahan harga ini memunculkan dua terminologi yang penting Yaitu income effect dan substitution effect Oke jadi perubahan harga barang akan mengakibatkan kita seolah bertambah kaya atau bertambah miskin Walaupun pendapatan kita tetap Ini yang nanti kita sebut sebagai income effect Tetapi mungkin perubahan harga itu juga menyebabkan pola konsumsi kita yang berubah Oke mungkin akan beralih mengonsumsi barang lain Yang nanti kita sebut sebagai substitution effect Intinya disini adalah saya tekankan bahwa Perubahan bundling konsumsi Perubahan bundling konsumsi optimal Itu terbentuk akibat income effect Ditambah dengan substitution effect Saat harga salah satu barang berubah Maka sekali lagi ada dua channel yang kita bisa telusuri Yaitu income effect dan substitution effect Income effect itu merupakan perubahan harga Itu menyebabkan perbindahan ke kurva indifference yang lain Sehingga consumption bundlenya berubah Sedangkan substitution effect Perubahan harga akan mengubah kombinasi konsumsi dalam satu kurva indifference Tetapi memiliki MRS yang berbeda Oke ini adalah konsepnya Dan untuk memperjelas kita analisis grafis Pada gambar konsumsi awal kita adalah di titik A Kemudian harga makanan menjadi murah Sehingga konsumsi kita berubah menjadi B A ke B ini adalah total effect Total perubahan konsumsi kita Perubahan konsumsi kita ini bisa kita breakdown menjadi dua Income effect dan substitution effect Nah untuk memperoleh income effect Kita harus membuat budget line yang fiktif Yang sejajar dengan budget line yang baru Oke misalnya kita setelah mendapat budget line fiktif tadi Akan menyinggung kurva utility awal Oke indifference curve yang awal Di titik D misalnya Maka D ke B inilah income effect Dan A ke D yang merupakan masih dalam satu indifference curve Tetapi MRSnya yang berbeda Ini adalah substitution effect Dan sekali lagi total effect itu sama dengan income effect Ditambah substitution effect Oke seperti itu Kalau di gambar ini total effect Perubahan dari A ke B Ini disusun oleh substitution effect Perubahan dari A ke D Ditambah income effect Perubahan dari D ke B Nah untuk memperjelas bagaimana kita bisa Memperoleh breakdown income dan substitution effect Kita akan mempelajari langkah-langkah secara detailnya sebagai berikut Oke misalnya kita membuat kurva indifference I1 dan budget line awal Disini kita dapat konsumsi optimalnya ada di titik A Kemudian harga food berubah misalnya Membuat budget line juga ikut berubah Dengan kurva indifference yang baru Kita memperoleh konsumsi optimal yang baru juga Yaitu di titik C Nah A dan C ini adalah total effect Nah sekarang kita akan membuat Nah sekarang kita akan membuat Membreakdown income effect dan substitution effect Nah untuk mendapatkan income effect Kita harus membuat budget line yang sejajar dengan budget line yang baru Dan menjingkung kurva indifference awal Oke titik singgungnya misalnya ada di titik B Nah dari gambar ini berarti A ke B adalah substitution effect Dan dari B ke C ini adalah income effect Dari pembahasan income effect yang telah kita lakukan Kita akan memperoleh dua jenis barang Oke berdasarkan sifat income effect tadi Ada barang inferior goods Itu yang pertama yang akan kita bahas Oke kemudian yang kedua nanti kita akan membahas given goods Kita mulai dari inferior goods Kita sebenarnya sudah belajar terkait dengan barang ini Barang inferior goods ini Oke di pertemuan-pertemuan sebelumnya Jadi inferior goods ini pada intinya adalah Barang yang jumlah konsumsinya turun saat pendapatannya naik Tetapi kita bisa memperoleh pendekatan lain Cara pandang lain terhadap inferior goods ini Yaitu barang inferior itu adalah barang yang mempunyai income effect yang negatif Oke contohnya adalah food Oke kita analisis secara grafis Oke sekali lagi Kalau di gambar ini Di gambar yang ini Konsumsi awal kita adalah di titik A Kemudian konsumsi akhir kita setelah food berubah Harga food berubah semakin murah Titik optimal kita ada titik B misalnya Oke Kemudian kita buat budget line fiktif Menyingkung U1 di titik D Oke Maka A ke D adalah substitution effect D ke B adalah income effect Dan income effectnya adalah negatif Oke jadi disini food adalah barang inferior Karena mempunyai income effect yang negatif Saat pendapatan kita seolah-olah naik Tetapi Seolah income effect Konsumsi kita terhadap food justru akan turun Oke sekarang jelis barang yang kedua yang kita bahas adalah given goods Given goods adalah suatu barang Dimana saat harganya naik Jumlah yang diminta akan naik pula Sebenarnya ini menyalahi kaedah hukum permintaan kita ya Karena kalau di hukum permintaan kita Saat harga naik Maka jumlah yang diminta akan turun Jadi given goods ini akan mempunyai kurva permintaan dengan slope yang positif Berbeda dengan barang pada umumnya Dimana permintaannya itu akan mempunyai slope yang negatif Mengapa ini terjadi? Ini terjadi karena nilai negatif dari income effect itu lebih besar daripada substitution effect Oke penjelasannya seperti gambar di samping Oke sekali lagi konsumsi awal optimalnya ada di titik A Oke ada titik A Kemudian harga food berubah Sehingga konsumsi akhirnya ada di titik B Oke padahal harga food disini adalah murah Tetapi konsumsi terhadap food menjadi berkurang Harga semakin murah tetapi konsumsi semakin berkurang Karakteristik dari given goods Ini bisa kita analisis dengan income effect Oke kita membuat budget line yang baru yang sejarah dengan budget line yang awal Menyinggung interference curve awal U1 di titik D Maka D ke B adalah income effect Sedangkan A ke D adalah substitution effect Disini kita bisa lihat bahwa nilai negatif dari income effect itu lebih besar daripada substitution effect Inilah yang menyebabkan terjadinya given goods Terima kasih telah menonton!